Intro Sepak bola, olahraga yang paling dekat dengan masyarakat, bahkan sering disebut sebagai pemersatu bangsa. Di tengah karut-marutnya sepak bola Indonesia, jadi tuan rumah piala dunia U20 hadirkan semangat baru. Sayang, jelang kick-off, FIFA batalkan status Indonesia sebagai tuan rumah. Politik 2024 disebut sebagai penyebabnya, benarkah? Lantas, masih adakah asa membangun sepak bola Indonesia yang andal dan bermental juara? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Kita udah kerja keras 2 tahun. Keringat, semua darah, kita korbanin. Tapi gagal gitu aja. Saya, Niluh Puspa, memberikan semangat kepada tim U20. Rasanya masih kesel, masih sedih atau gimana? Kasih, gak nyangka kalau bisa dibatalkan gitu. Kayak perjuangan kita selama ini itu sia-sia gitu, gak ada hasilnya. Kita latihan berat. Pun demi piala dunia, kita lakukan apapun itu. Ada juga yang bilang begini ya, udah, tau juga piala dunia ini giveaway, hadiah buat kalian. Itu sih yang saya sedih juga, Mbak. Kayak orang-orang itu gak tahu seberapa pentingnya piala dunia ini, Mbak Cami. Jadi yang harus diluruskan, BDI Perjuangan tidak pernah menolak U20. Tapi kemudian kan ada faktor X, yaitu perubahan kebijakan pemerintah Israel yang kemudian mengambil suatu sikap yang sangat keras terhadap Palestina. Jadi ini adalah bentuk protes? Bentuk protes bahwa kemudian ada yang menyerang BDI Perjuangan. Ini kan sudah masuk ke arah politik. Jadi kalau dikatakan gagalnya Indonesia, atau dibatalkannya Indonesia jadi tuan rumah piala dunia, gara-gara BDI Polisi. Sepak bola Indonesia kembali berduka. Siapa sangka, kurang dari dua bulan perhelatan piala dunia U20, FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Alasannya, seperti yang tertulis dalam surat FIFA adalah kondisi terkini Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit dicantumkan, tapi situasi terkini yang terjadi di Indonesia adalah adanya penolakan sejumlah pihak terhadap kehadiran dari tim Nas U20 Israel. Gelombang kekecewaan tak terelakkan. Para pemain tim Nas U20 melampiaskan di media sosial. Bagaimana tidak uang, waktu, pikiran, dan tenaga tercurahkan pada persiapan perhelatan ini? Namun, semua sirna. Ada 23 pemain muda yang disiapkan dalam piala dunia U20. Mereka terpilih setelah menjalani pemusatan latihan dan beberapa pertandingan uji coba. Tak hanya para pemain, saudara Indonesia juga sudah menyiapkan ada enam stadion yang akan digunakan pada perhelatan piala dunia yang sedianya akan berlangsung pada 20 Mei hingga 10 Juni 2023. Dan saya berada di salah satu stadion yang akan digunakan dalam piala dunia yakni Stadion Glora Bung Karno Jakarta. Stadion ini harus dipoles demi memenuhi standar FIFA dan menelan anggaran Rp175 miliar. Sementara total anggaran yang telah disiapkan untuk perhelatan piala dunia U20 sebesar Rp675 miliar. Menjadi tuan rumah piala dunia sepak bola adalah mimpi setiap negara. Selain ini adalah ajang bergensi, ini merupakan jalan pintas bagi timnas negara untuk ikut bertanding tanpa melewati babak kualifikasi. Karena nyatanya jika melalui tahap kualifikasi, timnas Indonesia selalu tersel. Pencapaian tertinggi timnas Indonesia di kancah piala dunia adalah di tahun 1938. Meski saat itu namanya masih Hindia Belanda. Di pertandingan perdana, timnas kalah dari Hungaria. Di tingkat regional, Indonesia pernah tampil 4 kali dalam piala Asia dan tidak pernah lolos dari babak penyisihan grup. Namun untuk tingkat Asia Tenggara, kiprah terbaiknya adalah juara kedua sebanyak 6 kali. Sementara itu, timnas Indonesia pernah meraih emas dalam ajang SEA Games di tahun 1987 dan 1991. Kini harapan bagi skuad Garuda Muda Indonesia kembali menguap. Mimpi bangsa untuk bisa bertanding di piala dunia FIFA dan dilirik oleh para pencari bakat runtuh tak terperih. Bagaimana tidak piala dunia U20 adalah ajang untuk menunjukkan kelihayaan menggiring si kulit bundar. Masa yang membuka jalan para pemain sepak bola tersohor, Diego Maradona, Ronaldinho, Lionel Messi, hingga Erling Haaland adalah jebolan piala dunia U20. Meski gagal bertanding di piala dunia, namun semangat tentu tak boleh padam. Harapan harus terus dipupuk. Lantas bagaimana para Garuda Muda menjaga asa mereka untuk terus mungkin bisa bertanding di level piala dunia. Saya akan menemui mereka. Ikuti saya, saudara. Rasa sedih tentu tidak bisa dihindari ketika pemain tim Nas U20 menerima kabar bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah yang menandakan bahwa mereka juga tidak akan bisa bermain dalam piala dunia U20 2023. Semua usaha, jeripayah, keringat yang dikeluarkan jadi hilang begitu saja. Lantas bagaimana mereka menjaga asa untuk bisa terus menjadi pemain sepak bola dan juga bagaimana mereka melihat masa depan sepak bola Indonesia. Saya sudah bersama dengan dua orang pemain tim Nas U20, saudara. Ada Dimas Julio Numpamungkas dan juga Aditya Arya Nugraha. Dimas dan Adit. Jadi Adit ini adalah keeper ya? Iya, keeper. Dan Dimas main belakang? Main belakang. Oke, sekarang gimana? Rasanya masih kesel, masih sedih atau gimana? Ya, masih sedih lah. Masih sedih. Adit gimana? Masih sedih. Kasih, nggak nyangka kalau bisa dibatalkan gitu. Banyak cerita bahwa tidak mudah untuk bisa ada di titik ini. Boleh cerita nggak sih? Dulu misalnya dari Adit ini kan dulu Persebaya ya? Iya, Persebaya. Dimas Bayangkara. Gimana ceritanya dulu bisa seleksi dan jadi yang tim Nas U20? Saya dulu kan pertamanya sebelum Persebaya ikut akademi di Malang. Itu saya dapat kesempatan seleksi. Jadi di kota Malang itu seleksi dari perwakilan kota Malang semua itu ada ratusan pemain sih. Penjaga gawang aja bisa sampai 20 penjaga gawang kayaknya. Yang ikut seleksi itu? Iya, ikut seleksi. Terus pas sudah seleksi itu saya nggak ada kejelasan itu gimana kelanjutannya. Terus saya melanjutkan latihan kembali ke akademi saya. Terus saya Alhamdulillah dapat kesempatan masuk Persebaya. Di Persebaya itu saya mungkin dilihat dari pelatih-pelatih tim Nas saya di pelatihan di Persebaya. Akhirnya saya dapat kesempatan PC di Jakarta. Oke, itu tahun berapa tuh? Saya pertama kali gabung di PC itu 2022. 2022 ya? Dan kemudian langsung di... Langsung kelanjutannya itu. Lanjut sampai dengan sekarang itu. Oke, kalau Dimas gimana? Dimas dulu tahun 2021 kayaknya. Kita tuh ada 4 gelombang seleksi pertama tuh tim Nas U20 buat Bialennya. Setiap gelombangnya ada mungkin 35 sampai 40 pemain. Saya masuk gelombang pertama. Dan Alhamdulillahnya terus dikerucutin kan dari jadi 30 sampai 35 pemain buat ikut tesnya-tesnya kayaknya. Dan sekarang ada 23 ya benar ya? Kurang lebih 23. Yang sebenarnya untuk Piala Dunia ini ya? Berat gak sih untuk bisa waktu ikut seleksi-seleksi itu sampai akhirnya ada di 23 orang itu? Berat banget. Gimana tuh waktu itu? Kita harus ikuti latihan, ikutin, metode kutsin, waktu sama keluarga kita, korbanin. Semuanya lah dikorbanin buat ikut Biala Dunia. Bela-bela ini. Pelatihannya tuh seperti apa? Pastinya 3-2 minit kita latihan fisik. Oke, dan itu berat? Berat banget. Sehari bisa sampai 4 kali latihan. Itu latihannya kayak apa? Misalnya aja ya, contohnya kayak kita di tesnya di Turki. Kita subuh sebelum matahari terbit, jam 6, jam 6, jam 7 kan matahari belum terbit di Turki. Kita latihan di pantai. Joging sampai gendong-gendongan, jalan merangkak, buat kekuatan otot kan. Setelah itu jam 11 kita langsung nge-gym. Gym berat gitu. Bener-bener berat. Setelah itu kita baru taktik jam 4 sore. Kita baru taktik main bola, dan malamnya kita skipping. Itu hampir tiap hari kayak gitu. Adit gimana Adit? Ketika ikut pelatihan-pelatihan itu, apa yang menjaga Adit untuk tetap semangat ikutin latihan yang berat itu? Yang motivasi saya dari awal itu sebenarnya ya, finishnya itu di Piala Dunia ini. Target akhirnya. Apa yang menjadi saya akan semangat bisa menjalani semua latihan berat itu sebenarnya di Piala Dunia ini. Itu yang saya jaga dari saya, harus bisa ngelewatin semua ini, pasti bisa itu kayak mimpinya itu di Piala Dunia ini. Jadi kalau lagi capek, kayak ngerasa aduh ini capek banget dalam hati bilangnya. Nah itu langsung kayak semangat lagi gitu, kalau kita harus bisa tampil bagus di Piala Dunia. Dalam waktu kurang dari dua bulan, kalian mau tampil di Piala Dunia, gak jadi itu gimana waktu denger kabar itu? Saya sangat sedih sekali sih mbak. Waktu pertama kali dapat kabar dari pelatih kalau kita batal ikut. Dalam waktu kurang dari dua bulan, kalian mau tampil di Piala Dunia, gak jadi itu gimana waktu denger kabar itu? Saya sangat sedih sekali sih mbak, waktu pertama kali dapat kabar dari pelatih kalau kita batal ikut. Jadi pelatihnya waktu itu gimana ngabar ini? Jadi pas itu kita baru selesai makan malam, habis latihan, kita kumpul di lobby, terus bersama semua pelatih, staff ofisial. Kita kumpul, kita dikasih tahu sama pelatih bahwa kita gak bisa ikut Piala Dunia. Jadi langsung saya pukul sih sama Ujanit, masih sedih sekali pas itu. Bahkan gak sedikit pemain sampai nangis semua mbak. Terus di kamar juga kayak masih belum bisa nerima, kayak masih kesel. Kayak perjuangan kita selama ini itu sia-sia gitu gak ada hasilnya. Kita latihan berat. Jaga Gawang juga kan posisi yang krusial, jadi kita sangat dituntut, gak boleh salah. Waktu disampaikan kabar itu ya, yang paling mendominasi yang kalian rasa itu marah kah? Atau sedih? Atau seperti apa? Sedih sih, kayaknya lebih kesedih. Nyesek mah. Udah berjuang, mati-matian. Istilahnya, demi Piala Dunia kita lakukan apapun itu. Ada rasa, gak ada ini, gak mungkin ada rasa gitu gak dimasukin? Pertama-tama ya, gak, gak mungkin. Prank mungkin, prank. Tapi, kita harus nerima juga, harus kesimpi-kesimpi kan. Kalau marah ada gak rasa? Marah mungkin? Kesal gitu? Iya, kesal pasti ada. Kalau Adit? Saya sih pas gitu, marah juga sih. Tapi, saya gak tahu ini marah, harus dilampiasin ke siapa. Kan kita juga belum tahu resmi penyebab FIFA batalin kita sebagai tuan rumah, kan juga gak tahu. Jadi, saya kayak marah sekali. Kesal dalam hati mau. Tapi, mau marah ke siapa, kami gak tahu. Kalian sekarang tentu sudah membaca ya, surat dari FIFA itu resmi. Ada kalimat soal situasi terkini, melihat situasi terkini di Indonesia. Ketika kalian membaca itu, atau mendengar kalimat itu, kalau dalam bayangan kalian apa sebenarnya? Setelah kayak banyak melihat media sosial, lihat isu-isu mungkin ya gara-gara penolakan Israel. Kalau... Mungkin sama Adit Mas, karena lihat di media sosial juga kan. Mungkin karena penolakan pemerintah ke kedatangan Israel. Ada sejumlah pihak lah ya, yang kemudian menyuarakan itu ya. Mungkin itu penyebabnya. Mungkin ya, menurut kalian itu masuk akal gak sih? Hal-hal seperti itu yang masuk di dunia olahraga. Saya sendiri kan sebenarnya kurang mengerti ya, kurang paham soal politik, kalau gitu-gitu. Dari pandangan saya sendiri sebagai pemain bola, kayak gak terlalu penting juga sih menolak mereka. Kan mereka juga pasti punya mimpi bisa main bola juga di Piala Dunia. Pasti mereka datang ke sini paling juga main bola gitu. Jadi buat apa gitu, kayak ditolak-tolak. Kalau Dimas? Yang jelas Dimas cuma pengen main bola, cuma pengen banggain orang tua, banggain masyarakat. Kalian sudah mengabarkan juga ke orang tua akan bertanding di Piala Dunia? Tentu sudah ada rencana-rencana orang tua mau datang ke sini? Iya. Gimana? Nanti nonton katanya. Dimas yang kabarin langsung ke orang tua kalau batang? Iya. Apa katanya waktu itu? Ya udah gak apa-apa katanya. Tetap semangat, banyak yang harus dikejar. Jangan terus putus asa, terus semangat, terus support ke banyak orang tua. Kalau Adit, gimana rencana orang tuanya pas, wah anak saya akan main di Piala Dunia? Waktu itu orang tua sudah sempat berencana sih mau nonton di mana misalnya kita main di Jakarta. Mereka udah mau berangkat dan orang tua udah kayak rencana di kampung itu dulu mau dikasih kayak proyektor buat nonton bareng gitu di kampung gitu buat warga-warga. Tapi ya gak jadi. Ada juga yang bilang begini ya, udah, oh juga Piala Dunia ini giveaway, hadiah buat kalian. Dan gimana kalian menanggap itu? Itu sih yang saya sedih juga, Mbak. Kayak orang-orang itu gak tahu seberapa besarnya, seberapa pentingnya Piala Dunia ini buat kami. Walaupun kita dapet cuma dari, kayak misalnya giveaway ya kalau mungkin kata mereka. Itu pun gak tiba-tiba kita dapet, oh Indonesia dapet tuan rumah ini, silahkan. Kan pasti juga banyak perjuangan juga dari orang-orang PSSI yang berjuang untuk berhubung. Kita kan juga mendapatkan tuan rumah ini berhubung dari beberapa negara, bukan cuma satu dua doang. Pasti juga banyak pengorbanan gitu. Kita juga main di Piala Dunia ini belum tentu bisa main lagi, Mbak. Ini kan kesempatan yang sangat langka gitu. Saya sedih sih bacanya kalau lihat. Kalau Dinas gimana mendengar celotehan-celotehan seperti itu? Ya sakit hati lah. Kita berduang keras di sini, latihan buat bisa Piala Dunia. Buat bisa terpilih menjadi salah satu pemain yang bisa bermain di Piala Dunia. Latian, pagi, siang, malam. Banyak yang harus dikorbanin. Sekolah juga kabarnya juga harus di ini kan ya, ya lumayan harus ditinggalkan karena ini. Karena Dimas masih SMA ya? SMA. Jadi nggak bisa ngikutin pembelajaran di sekolah? Nggak bisa. Itu juga salah satunya dikorbanin sekolah. Demi Piala Dunia. Jadi ketika ini batal, gimana kalian melihat masa depan? Nggak bisa bayangin. Misalnya kalau misalnya kejadiannya paling berat kita di bandit, saya nggak bisa bayangin. Kalau sampai di bandit Indonesia? Nggak tahu saya mau jadi apa, Pak. Karena juga saya mau jadi apa lagi kalau bukan jadi pemain sepak bola. Saya juga mau misalnya jadi pemain, jadi mencari mata pencarian yang lain ya. Saya juga nggak ada dasar. Saya udah mulai SMA, udah nggak sekolah. Mungkin soal ilmu, kita juga kurang, nggak tahu apa-apa. Ya kita mulai kecil emang udah mengharapkan jadi pemain sepak bola. Hidup kita udah di sepak bola. Hidup kita. Ya, kita bisa berdoa aja lah semoga jangan dapat sanksi yang terlalu berat dari si kita. Kalian optimis nggak sih kita nggak di band? Saya masih optimis. Saya masih. Optimis untuk tidak di band? Percaya sama Pak Erick juga kan pasti usahain kalau sepak bola Indonesia nggak bakal di band. Kalau misalnya nanti Indonesia tidak di band gitu, kalian masih bisa bermain. Ini kalian jadi lebih semangat tidak untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu hebat di sepak bola? Pasti jauh lebih semangat sih. Kita pengen buktiin. Kita bisa bawa tiket Piala Dunia itu dengan tangan kita sendiri di bulan Tala Tuhan. Kalian masih punya mimpi untuk Piala Dunia itu? Iya, masih. Semoga saja kita. Semoga saja bisa ya untuk membawa itu. Mungkin benar kata orang bahwa ini mungkin bukan akhir dari segalanya. Tapi ini adalah catatan besar buat sepak bola Indonesia ya. Jadi kalian masih semangat kan? Selamat. Masih semangat kan? Masih ya. Masih akan menang untuk Indonesia kan? Masih ya. Baik. Dimas terima kasih ya sudah ngobrol. Adit juga terima kasih banyak sudah ngobrol di Niluh. Sehat selalu dan tetap semangat untuk kalian. Iya, masih ya. Saya sudah memerintahkan kepada Ketua Umum PSSI untuk menyiapkan blueprint, menyiapkan peta jalan, transformasi sepak bola Indonesia untuk segera disampaikan kepada FIFA dan juga untuk berkomunikasi terus dengan FIFA. Baik dengan Presiden FIFA maupun dengan konsul agar kita tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Presiden tidak mau kita terpucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi. Dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Kemudian mengarah bahwa ini soal ego politik sebagian orang. Sekarang PSSI bagaimana menjamin bahwa olahraga kita, sepak bola kita itu tidak akan masuk dalam ruang-ruang politik seperti ini, Pak. Dan tengah bol kakijang. Kita sudah kerja keras, dua tahun, keringat semua, darah, kita korbanin. Tapi gagal gitu saja. Dikerti campur adu, ada wilayah politik, ada wilayah olahraga. Saudara batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 menimbulkan kekecewaan halayak. Bahkan tadi saat saya tiba di gedung ini, ini adalah tempat panitia Piala Dunia FIFA Under 20, saudara, ini ada banyak sekali karangan bunga yang dikirimkan oleh masyarakat melampiaskan kekecewaan mereka. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyampaikan bahwa dirinya sudah berupaya semaksimal mungkin melobi FIFA agar tetap perhelatan Piala Dunia itu berlangsung di Indonesia. Namun sayang sekali itu tidak bisa dilakukan karena FIFA akhirnya mengambil keputusan bahwa membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Bagaimana, saudara, pertemuan itu berlangsung dan juga seperti apa PSSI kemudian menjaga asa para Garuda Muda Indonesia? Saya akan bertemu dengan Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Ikuti saya. Pak Zainuddin Amali, bagaimana perasaannya? Ya, masih sedih dan kecewa. Anda baru jadi Menpora waktu itu, Indonesia terpilih. Ya. Kemudian Anda juga adalah Ketua Inafog-nya, Ketua Panitia untuk kejuaraan dunia ini. Betul. Dan banyak hal yang saya alami, ya bahkan saya pernah off-site, pernah ditegur FIFA. Anda ditegur persoalan apa? Saat itu, saya mengunggungkan bahwa pada masyarakat kita menjadi tuan rumah FIFA under 20 World Cup 2021, sehingga tolong kita menjadi tuan rumah yang baik. Itu dalam waktu sekejap dibaca oleh FIFA, statement saya itu. Dan langsung ditegur? Melalui PSSI. Jadi Anda mau mengatakan Anda sudah jungkir balik di sini? Iya. Artinya ini saya kawal dari saya menteri, sampai setelah berhenti menteri pun masih saya kawal. Jadi ya sedih dan kecewanya sih saya susah. Ada rasa marah nggak sih, Pak? Memarah sama siapa? Tapi ada rasa marah itu, meskipun nggak tahu ke siapa, tapi rasa marah itu? Adalah. Kan kecewa dan sedih itu adalah kumpulan dari rasa marah juga. Oke. Cuman nggak tahu ke siapa? Atau tahu sebenarnya ke siapa, tapi nggak bisa diungkapkan? Pak, saya ingin tahu gini dulu. Kemarin ketika Pak Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA, itu yang dibicarakan apa? Apakah menyampaikan bahwa kita mundur, melobi, kita tetap melaksanakan tapi mencoret Israel, ataukah minta untuk sanksinya jangan berat-berat dong? Memang misi besarnya ke sana itu bagaimana supaya kita jangan sampai disangsi. Tetapi dalam perbicaraan seperti apa, kita nggak tahu. Tetapi itu pun kita tidak terlalu optimis. Begitu drawing di Bali dibatalkan, ada perasaan kita, wah ini berat untuk selanjutnya. Artinya gini, pipa itu bisa melihatnya gini, drawing saja kita nggak bisa laksanakan. Padahal ada host city, agreement yang ditandatangani oleh pimpinan daerah. Artinya Anda merasa kecewa juga sama kepala daerah yang kemudian membatalkan dirinya? Ya, kata Presiden kemarin, sudahlah jangan saling salah menyalahkan. Saya ikuti pimpinan negara kita. Ada bocoran soal sanksinya? Ini anak-anak Garuda muda nih Pak, lagi deg-degan. Bocoran sih belum ada, tapi kita sudah pernah mengalami 2015. Walaupun waktu itu urusan internal kita, kan kita diban karena pipa menganggap pemerintah mengingkervensi. Ikut campur, ya. Federasi. Itu sangat ditidakbolehkan oleh FIFA. Apalagi yang begini. Nah itu yang saya belum bisa membayangkan seperti apa sanksinya. Bisa tidak memberikan semacam optimisme pada mereka bahwa berupaya semaksimal mungkin jangan sampai Indonesia diban? Iya, pasti. Pasti. Tanggung jawab federasi tentu akan melakukan yang terbaik untuk sepak bola negaranya. Itu pasti. Dan kita tidak ragukan komitmen Ketua Umum PSSI Pak Erick Tohir akan melakukan itu. Tetapi kan FIFA ini adalah satu organisasi sepak bola dunia yang sama sekali tidak boleh diintervensi. Dan dia sangat tidak mau diintervensi. Ya mungkin kita akan mencari cara, bukan intervensi, tetapi ya bagaimanalah kita ini di... Lobby-loby. Supaya jangan sampai, karena ini orang yang tergantung hidupnya di dalam kompetisi, di dalam pertandingan sepak bola. Waduh, keranjatannya banyak banget. Karena kita tidak hanya bicara pemain saja ya. Betul. Satu ekosistem industri sepak bola itu menjadi tempat penghidupan untuk banyak orang. FIFA mempersiapkan drawing di Bali. Itu mereka sudah booking hotel. Mungkin sudah bayar DP dan berbagi hal, ya peralatan, segala macam. Itu juga ya pasti marah lah. Sudah begini kok kenapa nggak nolak dari dulu-dulu. Iya kan? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Padahal saat tanda tangan itu mengetahui bahwa... Seluruh anggota FIFA harus diterima. Harus diterima. Kemudian mengarah bahwa ini soal ego politik sebagian orang. Sekarang PSS ini bagaimana menjamin bahwa olahraga kita, sepak bola kita itu tidak akan masuk dalam ruang-ruang politik seperti ini, Pak? Saya bahkan berpikir lebih dari itu. Bukan hanya urusan sepak bola. Urusan seluruh olahraga. Kalau seperti ini, maka kita jangan bermimpi lagi untuk bidding apapun. Kita ada niat mau jadi Tuan Rumah Piala Dunia Senior 2034. Kemudian kita sedang bidding Tuan Rumah Olimpiade 2036. Kalau itu sudah pasti ada negara Israel. Sudah menang, Anda membatalkan lagi. Jadi akhirnya kita terkucilkan. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan ke depannya? Ya kita harus sadar bahwa kita ini adalah bagian dari dunia dan olahraga kita harus bisa maju dan kita harus bisa melihat mana olahraga, mana urusan politik. Pak Zaiduddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI yang juga adalah Ketua Inafok, Panitia, Pendukung untuk Penyelenggaraan World Cup FIFA 2023 yang harusnya ada di Indonesia. Terima kasih Pak Zaiduddin, sehat selalu Pak. Semangat ya Pak ya. Ada yang kemudian mencoba untuk membenturkan PDI Perjuangan supaya elektoral PDI Perjuangan turun. Jadi kalau dikatakan gagalnya Indonesia atau dibatalkannya Indonesia jadi Tuan Rumah Piala Dunia gara-gara PDIP. Terima kasih. Terima kasih. Sekjen PDIP bersama saya, Pak Hastu Kristian. Ya, apa kabar? Sehat. Sehat dan semangat terus dengan energi perjuangan yang besar. Meskipun Indonesia batal jadi Tuan Rumah. Ya kita bersedih sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kami juga sangat menyesalkan hal itu. Terlebih bagi kami sudah melakukan pendekatan sejak tahun lalu ketika melihat bahwa hadirnya Israel pasti akan punya potensi penolakan. Karena berdasarkan survei dari Seiful Munjani Research Consulting pada bulan Mei 2022, sentimen negatif penolakan terhadap Israel itu ada 67%. Jadi yang harus diluruskan, PDIP berjuangan tidak pernah menolak U20. Bahkan demi cintanya terhadap event internasional tersebut, ulang tahun PDIP berjuangan yang ke-50 saja, yang seharusnya kita rayakan di tempat yang bersejarah, kami mengalah, kami adakan di Kemayoran. Tetapi kemudian kan ada faktor X, yaitu perubahan kebijakan pemerintah Israel, sayap kanan Israel, yang kemudian mengambil suatu sikap yang sangat keras terhadap Palestina. Jadi ini adalah bentuk protes PDIP pada apa yang berlaku oleh Israel? Bentuk protes, karena memang olahraga tidak bisa dilepaskan dari politik. Sama dengan di Viva sendiri, Viva juga tidak bisa menutup mata bahwa olahraga tidak bisa dilepaskan dari politik kemanusiaan. Dari pendilaku suatu negara terbukti ketika Rusia berperang terhadap Ukraina, kemudian Viva mencoret Rusia dalam playoff biala dunia. Artinya Viva juga tidak netra. Pada saat itu ada banyak negara Eropa yang kemudian menolak Rusia? Ya sama, Indonesia kan juga suatu negara besar bahwa kemudian ada yang menyerang PDIP perjuangan, ini kan sudah masuk ke ranah politik. Ada yang kemudian mencoba untuk membenturkan PDIP perjuangan supaya elektoral PDIP perjuangan turun. Tapi kami kan diajarkan sejak dulu oleh Ibu Megawati Soekana Putri, berpolitik itu harus kokoh dalam prinsip. Apa bedanya event olahraga ini, World Cup Under 20 ini dengan event olahraga lain Pak? Sama, jadi ketika ada Israel yang ada beda suasana latar belakangnya, konteks politiknya. Ya tadi setelah November 2002, kan terjadi perubahan kebijakan yang masif dari pemerintah Israel yang melakukan penjajahan, penindasan, bahkan rumah sakit pun dibom. Ini yang kemudian menyadarkan dunia internasional. Dan kemudian bola itu kan lambang supremasi suatu negara. Sehingga tingkat perhatian publik, tingkat representativeness terhadap negara, yang namanya olahraga sepak bola itu jauh lebih besar. Tahun lalu juga ada forum parlement internasional yang dilakukan di Bali, waktu itu dihadiri oleh ketua DPR Puan Maharani, yang ada juga delegasi Israel. Apa yang bisa Anda katakan soal itu? Sama, jadi situasi saat itu, ini kan kita semua akan terbutakan oleh sejarah. Karena apa? Ya karena di Timur Tengah muncul gerakan bersama-sama. Jangankan di situ, di pemerintah juga sama. Ketika sebulan Agustus menyampaikan kepada pemerintah, kemudian setelah itu kami juga berkomunikasi secara intens dengan Menteri Luar Negeri Ibu Retno, kemudian kami menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara, cara berpikirnya juga sama. Loh, ini Arab Saudi kan sudah mau bekerja sama melalui Abraham Accord. Kemudian yang namanya Bahrain, Uni Emirat Arab sudah mau bekerja sama. Lalu apakah sikap kita juga dipengaruhi oleh negara-negara lain terkait hal yang fundamental? Ini kan kesempatan langka. Ya kesempatan langka, tetapi coba Anda bisa bayangkan ya. Anda bisa bayangkan. Kita punya gelira Bung Karno seperti itu. Lalu tiba-tiba nantinya ada kelompok-kelompok juga yang memang menjadi bagian dari kelompok garis keras, yang sejak awal memang menyuarakan penolakan terhadap Israel ini. Tetapi motif bagi mereka adalah motif politik. Motif politik untuk menyerang pemerintahan Pak Jokowi. Bahkan sudah ada yang menyiapkan suatu skenario ketika Presiden Jokowi mengizinkan Israel datang. Ini sebagai suatu bentuk pelanggaran konstitusi. Jadi ada ketakutan itu? Bukan ketakutan. Tapi kita melihat bahwa berbagai indikasi-indikasi terhadap hal tersebut, kemudian apa yang terjadi terhadap Israel, terhadap Palestina, kemudian juga membangunkan kesadaran terhadap sejarah. Presiden Jokowi kan sudah menyampaikan Pak, bahwa kehadiran Israel pun di Indonesia tidak akan mengubah komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. PDIP berbeda pandangan dengan Pak Jokowi? Kenapa tidak kita balik ketika FIFA bisa mencoret Rusia? Kenapa cara kita dengan perintah konstitusi yang sangat tegas, ada kebijakan dari kementerian luar negeri yang menjadi peraturan menteri, kenapa kita tidak melakukan langkah sebaliknya? Bahwa dengan tugas secara tersebut, kita memperdekaan Palestina, mendorong sepenuhnya penolakan terhadap Israel, dan justru dengan momentum yang sangat baik ini, kita minta FIFA untuk berlaku fair. Bahwa ketika dia bisa mencoret Rusia, kenapa tidak bisa mencoret Israel? Artinya PDIP tidak sependapat dengan omongan Pak Jokowi, berbeda pandangan dengan omongan Pak Jokowi atau gimana? Beda, dari alasan dari Presiden Jokowi kita bisa terima. Yang tidak kita pahami adalah para pembantu Presiden, yang ketika kami sudah menyampaikan hal ini, kemudian tidak menyampaikan berbagai konsekuensi-konsekuensi politik, berbagai konsekuensi terhadap amanat konstitusi, yang sangat jelas. Jadi di antara jajaran pemerintah sendiri, termasuk Menlu, tidak memahami aturan yang dibuatnya sendiri. Oke, jadi Anda mau mengatakan bahwa pada saat ketahuan Israel masuk, Anda sudah bilang jangan ikut gitu? Sudah. PDIP sudah bilang jangan ikut? Sudah bilang untuk melakukan lobby. Ke Presiden? Saya bilang lobby ke Menteri-Menteri, Menteri Luar Negeri, untuk melobby Singapura, agar pertandingan yang ada dengan Israel, kemudian diadakan di Singapura. Ini kan sudah berbulan-bulan yang lalu. Jadi kalau dikatakan gagalnya Indonesia, atau dibatalkannya Indonesia jadi tuan rumah piala dunia, gara-gara PDIP, gara-gara politik. Wah hebat sekali kalau gitu, Pak Koster dan Pak Ganjar bisa membuat FIFA gagal. Pasti ada suatu alasan yang lain. Ada alasan etik misalnya, karena kami juga mendengar ada berbagai informasi yang disampaikan bahwa penolakan itu bukan karena surat dari kader-kader PDI Perjuangan. Pak, gini, tidak hanya soal sanksi FIFA ya Pak, yang dinanti saat ini, yang ditunggu apa yang mungkin akan diberikan Indonesia, tapi juga negara kita bisa dikucilkan di sektor olahraga lain juga oleh negara lain. Nah, ini yang membuat kita ini, mengapa anak bangsa kita menjadi ketakutan sesuatu yang belum terjadi, termasuk media. Kita akan takut-takut di diri kita. Anda yakin itu tidak terjadi? Kita akan terkena sanksi, olahraga kita nggak boleh. Jadi Anda percaya, Anda yakin mungkin itu tidak akan terjadi bagi Indonesia? Oh, saya yakin enggak. Saya yakin tidak. Baik. Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, terima kasih sudah berbagi informasi dan juga pandangan mengklarifikasi banyak hal di sini. Sehat selalu Pak. Sama-sama. Kita bisa saja mengatakan PDI Perjuangan, PKS dari sisi kepartaian adalah partai yang sedang berusaha mengambil positioning secara elektoral dengan menolak keberadaan dari Israel. Menurut saya sekarang semuanya sedang berkumpul di trakisi. Terima kasih sudah menonton. Mas, dua tahun, keringat semua, darah, terkorbanin. Tapi gagal gitu saja. Dengar dicampur rado, ada wilayah politik, ada wilayah ular. Serangan gas air mata oleh pasukan tentara Israel terjadi saat Timnas Palestina tengah berlaga di Stadion Internasional Faisal Al-Husseini di kota Al-Ram di utara kota Yerusalem pada Kamis malam 30 Maret 2023. Penembakan gas air mata ke arah lapangan dan tribun stadion disebut sebagai serangan tanpa alasan. Ketua Asosiasi Sepak Bola Palestina mengutuk serangan ini. Hingga kini pihak Israel belum mengeluarkan pernyataan atas insiden yang terjadi di kandang Timnas Palestina tersebut. Israel juga tengah jadi sorotan di Indonesia. Sehari sebelumnya, FIFA resmi mencoret nama Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang harusnya dikelar 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Meski organisasi sepak bola dunia ini tidak secara gamblang menyatakan alasannya, namun gelombang penolakan di Indonesia terhadap kehadiran Timnas Israel diduga jadi salah satu penyebabnya. Sebelum FIFA resmi membatalkan sejumlah ormas keagamaan menolak kedatangan Timnas Israel, penolakan juga disuarakan sejumlah politisi PDIP, PKS, PAN, PPP, dan Kepala Daerah. Terkait penolakan Timnas Israel main di Bali seperti apa? Kita berikan ke pusat dan kita percayakan sama pemerintah pusat dan PSSI. Mereka sudah bekerja. Pak, misalkan, 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 Pak. Lagi banyak yang menolak ternyata, Pak. Ya, kita sudah serahkan ke sana biar saja nanti keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat. Walau isu penjajahan disebut jadi alasan penolakan, kepentingan politik jelang pemilu 2024 diduga miliki andil. Sebaiknya kemudian PSSI bisa menjelaskan hasil pertemuan dengan FIFA dan surat yang sudah dikeluarkan oleh FIFA, sebetulnya apa sih evaluasi menyeluruh yang dibuat oleh FIFA sampai menyebabkan keputusan untuk dibatalkan di Indonesia. Apakah betul seperti yang sedang ramai-ramai terjadi dalam perkembangan sempet, misalnya penolakan terhadap Israel oleh beberapa pihak. Oh, jangan-jangan di situ bisa lebih mendalam. Misalnya perkataan dari Kuru Bali terkait dengan ketakutan terhadap atau trauma terhadap tragedi itu kan masuk ke dalam visi national security, bukan sekedar penolakan ya. Tapi dengan segala hormat, kalau asperaktor politik, menurut saya semuanya sekarang sedang berumah ya. Kita bisa saja mengatakan PDI Perjuangan, PKS dari sisi kepartaian adalah partai yang sedang berusaha mengambil positioning secara elektoral dengan menolak keberadaan dari Israel. Menurut saya sekarang semuanya sedang berpolitik praktis. Nasi telah jadi bubur, Indonesia tetap batal jadi tuan rumah. Sangsi FIFA pun menghantui. Bagaimana nasib sepak bola Indonesia? Pelajaran penting kita ya, karena kalau mau mempersiapkan event penting di olahraga, semua aspek itu harus dihitung, termasuk aspek politiknya. Kehadiran kita menjadi peserta Piala Dunia itu mengakselerasi banyak program pembinaan dan program prestasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Karena juara AFF pun kita tidak pernah gitu. Mungkin dalam konteks itu kan kita ini jadi jackpot deh buat kita gitu. Dan ini tidak akan pernah didapat lagi. Jadi kalau misalnya dibilang, apalagi nanti kita disangsi, kemudian di-bank dari dunia internasional, apalagi tidak mungkin lah menurut saya 10-20 tahun lagi kita menjadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi berat ini situasinya gitu. Meski begitu, semangat para Garuda muda harus tetap dijaga. U-20 ini karena masih muda, masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, bisa main di ASEAN Games, bisa main di AFF, masih bisa main di Olimpiade 24. Saya kira kesempatan itu masih panjang. Sehingga tadi saya sampaikan pada mereka, jangan patah semangat. Pembatalan ini harus jadi pelajaran berharga, bahwa menjadi tuan rumah event dunia berarti harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk menyambut tamu dari berbagai negara. Bangsa ini harus segera menemukan solusi, agar ke depan kejadian yang sama tak terulang lagi. Terima kasih. Terima kasih.